Video ini dipersembahkan oleh MediaTama Akademi Training K3, Langsung Kerja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Perkenankan saya memperkenalkan diri Nama saya Hamid Tarhan Praktisi instruktur pada K3 listrik Untuk ahli K3 listrik maupun teknisi K3 listrik Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia Dan sebagai dosen teknik elektro Politeknik Negeri Jakarta Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan Pemahaman kita terhadap praktek teknisi K3 listrik Nah praktek teknisi K3 listrik Memiliki dasar hukum peraturan perundang-undangannya Yaitu yang pertama adalah Undang-Undang nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja Kemudian Undang-Undang nomor 30 tahun 2009 tentang ketenaga listrikan Kemudian Standar Nasional Indonesia 0225 tahun 2011 Atau Persyaratan Umum Instalasi Listrik PUIL 2011 Kemudian Peraturan Pemerintah nomor 50 tahun 2012 Tentang SMK3 Kemudian Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 12 Tahun 2015 tentang K3 listrik Dan untuk teknisi K3 listrik Yaitu Cap Gear Gen PPK dan K3 Nomor 48 tentang teknisi K3 listrik Ada pun materi praktek yang akan kita bahas pada hari ini Yaitu yang pertama adalah Pemahaman tentang K3 pemasangan instalasi pembangkit Ataupun genset Kemudian yang kedua adalah Pemahaman K3 pemasangan instalasi gardu distribusi Baik itu gardu beton maupun gardu portal Kemudian K3 pemeliharaan panel hubung bagi PHB Kemudian K3 pengukuran tahanan isolasi Pengukuran tahanan isolasi ada tiga Yang kita akan praktekan yaitu tahanan isolasi Besar tahanan isolasi Kemudian DAR Di elektrik absorption ratio Maupun PI Polarisasi indeks Kemudian yang kelima yang akan kita praktekan adalah Pengukuran tahanan pembumian Nah saudara-saudara sekalian Marilah Kita ikuti Praktek berikut ini